Video pencurian 6 tanaman anggrek ini terjadi di jalan terusan Cikampek, Klojen, Kota Malang. Dari video yang beredar, pelaku pencurian mengambil 6 tanaman anggrek yang menempel di dinding rumah. Aksi pencurian ini pun terekam kamera pengawas di lokasi kejadian. Video pencurian ini pun viral di media sosial. Menurut Farid, pemilik rumah, dirinya bersama anaknya baru mengetahui kejadian pencurian ini pada Rabu sore. Setelah melihat di CCTV, barulah diketahui 6 tanaman anggrek miliknya dicuri. Namun setelah video pencurian tersebut viral di media sosial, di hari yang sama pelaku pencurian mengembalikan tanaman anggrek yang ia curi. Diduga pencuri tersebut takut berurusan dengan polisi karena rekaman video yang beredar. Anak saya pulang dari kantor, lho. Ah, dia kok enggak ada. Terus dilihat di CCTV itu katanya diambil jam 4. Terus saya enggak tahu. Terus dia dimasukkan di HP gitu. Aku di mesin enggak ngerti HP-HP itu. Jadi anak saya sendiri. Terus sekarang gimana, Bu? Karena udah dikembalikan gitu. Ya sudah. Kapan itu, Bu, punya dikembalikan itu? Apanya dikembalikan? Ya, sekitar jam 4 lebih gitu. Hari itu juga? Ya, ya. Menurut pemilik rumah, di kawasan tersebut memang kerap terjadi pencurian. Bahkan beberapa waktu lalu, sebuah sepeda motor juga hilang dicuri. Pemilik rumah berharap ada efek jerak kepada pelaku pencurian pada kasus yang terakhir terjadi. Dedy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.